Intro Hai Remaja Giga Junusuan, Shalom Bagaimana kabarnya? Tentunya sangat luar biasa ya, puji Tuhan Nah, sudah kembali ke hari Sabtu lagi nih Waktunya kita untuk beribadah remaja Untuk ibadah kali ini kita ada podcast Tentunya kalau kita ada podcast, pasti ada narasumbernya ya Siapa yang narasumber kita pada podcast malam hari ini? Yaitu ada Pak Widodo, Shalom Pak Wid Shalom, ada di remaja, Shalom semuanya Bagaimana nih Pak kabarnya? Ya, baik-baik, luar biasa, Tuhan berkati Ya, puji Tuhan Tapi sebelum kita memasuki podcast pada malam hari ini Kita awali dulu dengan berdoa, saya hantarkan Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaanmu Bapak Untuk setiap apa yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan, sekarang kami akan memulai setiap acara ibadah ini Tuhan, dari awal petengan hingga akhir Kau yang tuntun, kau yang sertai Yesus Dan juga Tuhan berikan kepada Pak Wid Apa yang dia jelaskan kepada remaja-remaja kekejunusuan Bisa bermanfaat bagi kami semua Yesus Ampunilah sekadar dan sekalian kami Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Nah, untuk podcast pada malam hari ini bertema Jangan coba idea Nah, untuk bacaannya terambil dari Keluaran 17, ayat 1-7 Di Masa dan Meriba Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel Dari Padanggurun Sin Berjalan ke tempat persinggahan Sesuai dengan titah Tuhan Lalu berkemahlah di Rafidim Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa Kata mereka Berikanlah air kepada kami Supaya kami dapat minum Tetapi Musa berkata kepada mereka Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa Dan berkata Mengapapula engkau memimpin kami keluar dari Mesir Untuk membunuh kami Anak-anak kami Dan ternak kami dengan kehausan Lalu berserulah Musa kepada Tuhan Katanya Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah beserta engkau beberapa dari bangsa itu Dari para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu tongkatmu Yang kau pakai memukul sungai Nil Dan pergilah Maka aku berdiri di sana Di depanmu Di atas gunung batu Horeb Haruslah kau pukul gunung itu Dan dari dalamnya akan keluar air Sehingga bangsa itu dapat minum Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah Oleh karena orang Israel telah bertengkar Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan Dengan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, bacaan tersebut Setelah kita baca Langsung aja kita masuk ke dalam pertanyaan Salam Pak Wid Salam Dalam bacaan keluaran 17 ayat 2 Itu kan sebagai inti dari tema kita pada podcast malam hari ini Kita pun sudah tahu bagaimana bangsa Israel itu Bagaimana sifat mereka Yang tidak percaya kepada Tuhan Suka bersungut-sungut Nah, dalam bacaan malam ini Tertulis kalau Israel atau umat Israel itu mencobai Tuhan Maksud mencobai Tuhan itu apa Pak? Ya Di dalam Alkitab Menguji dan mencobai Itu dengan kata yang sama Di perjanjian baru juga begitu Atakan tetapi dua kata ini Menguji dan mencobai Itu diperlakukan atau diterapkan pada dua hal yang berbeda Jadi kalau di dalam Alkitab ada kata menguji Itu berarti Sebenarnya kita bisa melihat dari dua hal Kalau menguji itu berarti berasal dari Tuhan Tetapi kalau mencobai itu berasal dari setan Yang kedua Menguji itu Tujuannya adalah untuk memurnikan Seberapa besar kamu murni Seberapa besar kamu berkualitas Seberapa besar kamu baik di hadapan Tuhan Itulah menguji Tetapi kalau mencobai Itu fungsinya Tujuannya adalah untuk mencelakai Jadi sifatnya adalah sifat yang jahat Dari dua hal ini saja kita bisa mengerti bahwa Kalau disitu dikatakan bahwa bangsa Israel mencobai Tuhan Sebenarnya kata itu Apa ya Tuhan itu sebenarnya tidak bisa dicobai Karena Tuhan itu maha kuasa Tuhan itu yang menciptakan manusia Bagaimana mungkin manusia itu bisa mencobai Tuhan Jadi sebenarnya ini tidak bisa Jadi sebenarnya apa yang harus kita pikirkan Yang harus kita pikirkan adalah Sebenarnya bangsa Israel pada saat itu Meragukan kuasa Tuhan Jadi kalau kita lihat Mulai dari Mesir ada sepuluh tulah Itu bangsa Israel tidak kena apapun Satu tulah pun bangsa Israel tidak kena Melewati laut tebrau atau laut merah Bangsa Israel bisa selamat Itu juga karena pertolongan Tuhan Pada waktu mereka mendapatkan air yang pahit Tuhan juga menolong Pada waktu mereka tidak bisa makan Tuhan sudah memberi mana Artinya Tuhan itu selalu beserta mereka Tetapi pada saat ini Bacaan yang kita baca Itu bangsa Israel itu meragukan Tuhan Keberadaan Tuhan yang sudah menolong dari Mesir Sampai dengan Ravidim tadi diragukan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita Tuhan tidak tahu Itu artinya bahwa Tuhan itu diragukan keberadaannya Itu artinya bahwa seakan-akan Bangsa Israel ingin mencobai Tuhan Tuhan mampu tidak tahu melakukan ini Kalau pada saat itu bangsa Israel Tidak ada air atau kehabisan air Atau tidak menemukan air Seakan-akan bangsa Israel ingin Tuhan saya ingin air Tolong Tuhan sediakan Nah itulah Jadi bangsa Israel mencobai Tuhannya di situ Tetapi pada prinsipnya Itu artinya bahwa bangsa Israel Meragukan keberadaan Tuhan Di tengah-tengah mereka Oh jadi mencobai Tuhan sama dengan Kita tidak percaya adanya Tuhan Nah dari saya sendiri Saya mau ambil contoh Seperti contohnya dalam pola kerja Dunia militer Seperti tentara Polisi Kan terkenal sekali Mereka itu bekerja sangat teratur Bahkan sangat disiplin Dan salah satu pedoman penting Dalam kehidupan militer itu Loyalitas kepada pimpinannya Nah menurut Pak Wit sendiri nih Mengapa para tentara atau polisi Taat dengan pimpinannya Dan hubungannya apa Jika dikaitkan pada remaja Kristen saat ini Yang pertama adalah Prajurit Polisi atau tentara Taat pada pemimpinnya Pemimpin kita Kita punya pemimpin juga Kepala gereja itu adalah Yesus Kristus Atau Allah sendiri yang menolong kita Jadi kalau kita punya pemimpin Yang namanya Yesus Kristus Tidak mungkin pemimpin kita itu Merencanakan sesuatu yang jahat Polisi dan TNI itu sebenarnya melu-melu Melu-melu Yesus Kristus Artinya apa? Mereka berpikir bahwa Pemimpin mereka itu Tidak mungkin bisa melakukan sesuatu Atau pasti niatnya baik Pada waktu mereka memberi perintah Dan ditaati oleh prajuritnya Secara manusiawi Mungkin manusia itu bisa berbuat salah Tetapi kita punya pemimpin Yang namanya Yesus Kristus Tidak mungkin salah Memberikan perintah Tidak mungkin ada niat jahat Jadi kalau remaja Pengen seperti orang-orang Atau TNI atau polisi Yang taat kepada pemimpinnya Lebih-lebih kita Kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang amat baik Dan punya niat yang baik Tidak pernah merencanakan Sesuatu yang jahat Berarti remaja kita Harus melebih TNI atau polisi Pada saat kita taat Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Wah seperti itu ya Berarti kita harus taat Orang kalau kita sama manusia Bisa taat Mengapa sama Tuhan Kita tidak bisa taat Betul sekali Nah dalam kehidupan Remaja Kristen Terkadang seringnya Kita tidak taat ya Pak Tidak patuh sama perintah Tuhan Ya tidak Cuma remaja Kristen sebenarnya Banyak orang-orang di luar sana Yang mengenal Tuhan pun Tidak taat sama perintah Tuhan Saran dari Pak Wit Apa yang harus remaja lakukan Agar bisa taat pada perintah Sama Tuhan Yang pertama adalah Bahwa Yang Mendapat perintah Untuk taat Itu hanya manusia Ciptaan Tuhan Yang mendapat perintah Itu hanya manusia Hewan tidak Tumbuhan tidak Apalagi benda mati Jadi sebenarnya manusia itu Pada saat dia melakukan ketaatan Itu Tuhan memberi kebebasan Kamu mau taat ya monggo Tidak ya monggo Tetapi pada saat manusia itu Atau remaja tidak taat Itu berarti Dia sudah memberontak kepada Tuhan Nah bagaimana supaya dia bisa taat Caranya adalah Menyadari bahwa manusia Termasuk di dalamnya remaja Itulah manusia yang harus terhubung sama Tuhan Di dalam diri manusia Di dalam diri remaja itu ada roh kudus Dan roh kudus itu adalah milik Tuhan Oleh karena itu Remaja harus selalu Terhubung sama Tuhan Mendekatkan diri sama Tuhan Lewat apa? Bisa lewat pujian Bisa lewat doa Bisa lewat membaca perintah Tuhan Bagaimana kita bisa taat Kalau kita tidak pernah baca Alkitab Yang kita mau kerjakan apa? Kalau kita tidak mengerti Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki Untuk kehidupan remaja Bacalah Alkitab Jangan bosan-bosan Seringkali kalau remaja itu nganggur Bukan baca Alkitab Main game Cek Facebook Cek Wihah Dicek Ada enggak Tetapi jarang Alkitabnya Malah jarang dibuka itu Kalau misalnya di HP ada aplikasi Aplikasi yang jarang dibuka Nah itu Alkitab Nah itu wah Sayang sekali kalau remaja seperti itu Oleh karena itu Saya menyarankan remaja untuk Terhubung sama Tuhan Lewat pujian Memuliakan nama Tuhan Membaca Alkitab dan berdoa Ya Jadi kita harus rajin-rajin baca Alkitab nih Jangan cuma main HP Nge-game Bahkan nanti ada yang baca wet-wet aja bisa Nggak apa kita baca Alkitab aja nggak bisa Jadi harus benar-benar Kita ubah ya Cara hidup kita Buat Tak sama perintah Tuhan Nah ini Pak Pertanyaan terakhir ya Kan remaja seringkali mempunyai perilaku konsumerisme Atau yang sering kita dengar konsumtif ya Kayak nggak pernah puas dan menginginkan yang lebih dan lebih lagi Dan Tuhan itu kan memberi apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita minta Dan pastilah ada saatnya Tuhan nggak ngasih atau belum ngasih apa yang kita minta tadi Dan seringkali bahkan kebiasaannya kita tuh berdoa sama Tuhan Malah seolah-olah kita tuh mengatur Tuhan Dan kayak remaja sekarang tuh kayak Tuhan Tuhan bisa nggak sih ngasih ini untuk aku Buat ini, ini, ini dan segala macem Kayak mencoba seberapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kita Menurut Pak Wit nih Saran atau masukan kritik gitu Apa yang harus remaja lakukan untuk menghindari hal tersebut Yang harus remaja lakukan adalah jadilah manusia Kenapa? Kalau Tuhan itu diperintah oleh permintaan-permintaan remaja Itu berarti remaja itu memposisikan diri bukan sebagai manusia Tetapi seperti Tuhan Sama itu seperti Adam dan Hawa pada waktu Dicobai oleh iblis, dibujuk oleh iblis Adam dan Hawa pengen seperti Tuhan Tahu yang baik dan jahat Nah kalau remaja itu Minta kepada Tuhan Seperti harus digampulkan Seperti harus terjadi Nah itu artinya Manusia itu memposisikan diri bukan sebagai manusia Tetapi sebagai Tuhan Jadi apa yang harus dilakukan? Ya jadilah manusia Misalnya sebagai pelajar Pengen nilai baik Ya belajar Jangan sampai tidak belajar pengen nilainya baik Tuhan tolonglah tangan saya pada waktu mengerjakan tes Tuhan tolong Supaya saya dapat mengerjakan dengan baik Itu nama saja memposisikan diri menjadi Tuhan Kalau tidak belajar Bagaimana dia bisa-bisa mengerjakan Sama seperti permintaan-permintaan yang lain Tuhan itu teman saya punya HP yang bagus Bagaimana saya bisa punya HP yang bagus Nah harus berusaha Harus melakukan segala sesuatu Suatu kesempatan dia punya HP yang bagus Bisa lewat menabung dan lain sebagainya Jadi jangan sampai kita enak-enakan Suatu kesempatan pada saat kita butuh Kita memerintah Tuhan Bukan meminta kepada Tuhan Tetapi memerintah Tuhan Maka yang harus kita lakukan sebagai remaja adalah Jadikan remaja itu sebagai remaja yang baik Kalau di depan saya bisa simpulkan adalah Yang pertama Jangan sekali-sekali mencobai Tuhan Apalagi jangan pernah sekali-sekali Minta kepada Tuhan Tuhan ujilah aku Saya sarankan kepada adik remaja Jangan nyanyi itu Tuhan ujilah aku Jangan sampai Kenapa? Kalau manusia itu benar-benar diuji Tuhan Itu adalah seperti emas Jadi kalau Panjenengan suatu kesempatan Cari di Kalimantan ada bungkaan emas Bungkaan emas itu kan seperti Batu Tetapi di dalamnya masih ada kotoran-kotoran Ya bagaimana emas itu bisa berkilau Emas itu bisa berkilau Kalau emas itu dibakar Berapa kali dibakarnya? Tujuh kali minimal Setelah tujuh kali dibakar Kotoran tanah-tanahnya akan hilang Debu-debunya akan hilang Maka emas itu akan mengkilap Kamu bisa bercemin di dalamnya Maka sebagai remaja Apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita diuji sama Tuhan Kita dilihat Seberapa besar kualitasmu Seberapa besar kemurnianmu Maka kalau orang lain melihat dirimu itu Kriteria, nilai-nilai Kristen ada di dalam dirimu Seperti orang lain melihat cermin Bahwa Tuhan berkarya di situ Berarti kamu merupakan orang-orang Kristen Militan Seperti tentara Seperti polisi Yang militan Mereka taat kepada pemimpinnya Oleh karena itu Kita harus berfikirnya apa? Kadang-kadang seperti gini misalnya Jadi tidak setiap penderitaan Itu berasal dari Tuhan Bahwa Tuhan mencobai Tuhan menguji Tidak Tetapi penderitaan itu bisa berasal dari setan Bisa berasal dari diri kita sendiri yang salah Bisa berasal dari Tuhan Yang menguji kita Endingnya adalah apa? Kalau Tuhan menguji kita Endingnya adalah kebahagiaan Kemuliaan di surga Tetapi kalau setan menguji kita Atau mencobai kita Dengan kenikmatan-kenikmatan Termasuk di dalamnya Konsumerisme Hidonisme Dan lain sebagainya Endingnya adalah neraka Oleh karena itu Sebagai remaja-remaja yang baik Tak adalah kepada pemimpin kita yang sejati Yesus Kristus Yang pada saat menguji kita Pasti itu pada batas kemampuan kita Dan pada saat Tuhan menguji kita Pasti Tuhan tidak meninggalkan kita Berserahlah Bersandarlah pada anugerah Tuhan Maka kita boleh hidup Bersama Tuhan Dalam kehidupan ini Ya jadi Jangan sekali-sekali Kita untuk mencobai Tuhan Jangan sekali-sekali Kita untuk menyalahkan Tuhan ya Remaja-remaja yang kajianus Tuhan Nah Sebelum kita menutup acara ini Pak Wit saya minta untuk berdoa Oke Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur atas kasih Dan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Kami sebagai warga Kikajianus Tuhan Remaja-remaja Kikajianus Tuhan Atau remaja-remaja Dimanapun kami berada Kasih Tuhan Kiranya jangan Meninggalkan kami Kehidupan anak-anak remaja Berkati kami Tuntun kami Sertai kami Untuk kami bisa mengerti Jati diri kami Untuk kami bisa Mengerti kehidupan ini Untuk kami bisa mengerti Apa yang Tuhan kehendaki Untuk kehidupan kami depan Oleh karena itu Rohmu yang kudus Kekuatanmu Menyertai kami Untuk kami bisa Melewati Setiap ujian Setiap pencobaan Yang ada di depan kami Ajarilah kami Untuk rajin Bersungku-sungku Dan giat Melakukan segala sesuatu Semoga Apa yang kami lakukan Orang lain akan melihat kami Seperti cermin Yang di dalamnya Memancarkan kasih Dan cinta Tuhan Dalam kehidupan kami Tentu kami punya Cita-cita Dan harapan kami Kedepan Tuhan Bantulah kami Sertai kami Kami menyerahkan Dalam kuasamu Akan kehidupan kami Cita-cita Dan harapan kami Selesai kegiatan kami Kami memelanjutkan Kehidupan Tuhan beserta kami Ibadah Hari ini Sampai ketemu Ibadah selanjutnya Tuhan memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya